Hai sahabat Pak Uda semuanya Berjumpa lagi dengan Bik Uda ya Salam Ujoh-Joh Nandewa Patrona Senina Amin hijab ikan beringan Hari ini Bik Uda membuat Sayur asam nila ya Dengan daun kencur Yuk pasti penasaran bagaimana Bik Uda Cara memasaknya Mari ikuti terus bagaimana cara Bik Uda memasaknya ya Sahabat Pak Uda semuanya Nah ini dia ya Ikan nilanya sudah kita bersihkan Nah Dengan campurannya Nah ini kacang panjang Nah ini terong telunjuk Kacang panjangnya ya Cabai hijau Terong pipit Nanti kita racik semua ya Dan jangan lupa Nah bahan ini yang paling mantap nanti Kalau kita buat sayur asam ya Tomat kita potong-potong Daun bata atau gundera Kemangi Daun kencur ya Tiga helai Dan reko nya Nah bumbu yang kita giling Untuk persiapan Ikan nila asam kita Nah cabai rawit Bawang Kunyit Kunyit Jahe Bawang putih Kemiri Lengkuas Asam cikala Dan serai Kita lanjut menggilingnya ya Nah lanjut kita memasaknya ya Nah kita masukkan bumbu yang sudah kita giling Serai nya Asam dan lengkuas Aduh kita potong tomat ya Kita masukkan jeruk purut atau daunnya ya Di sini biudah taruh dua-duanya karena Dan jeruk purut kita kurang seger ya Kita masukkan daun kencur kita Kita kacau-kacau sampai mendidih ya airnya ini Nah setelah air bumbu kita sudah mendidih kita masukkan ikannya ya Sahabat Pak Udah semuanya Nah ini Meletakkan ikannya Setelah airnya mendidih Biar supaya ikannya Tidak hancur ya Utuh dia nanti ya Nah kita lanjut masukin terung kita ya Dan kacang panjangnya semua Terung pepek Langsung masuk aja ya Sahabat Pak Udah semuanya Kita potong-potong ya Guneranya Atau daun bataknya Atau kucai Kita masukkan reko nya ya Nah setelah Ikan kita mudah mau masak Kita taruh ke manginya ya Sahabat Pak Udah semuanya Pastikan udah cuci bersih ya Nah ini dia ya Boleh dicoba di rumah ya Sahabat Pak Udah semuanya Ikannya tidak hancur Terungnya tidak hitam Nah udah masak ya Ikan nila kita Ikan nila sayur asam ya Boleh dicoba di rumah ya Nah Pak Udah tidak sabar Makan duluan ya Sahabat Pak Udah semuanya Sudah lapar ya Lapar ya Sekian dulu video kita untuk hari ini Salam jual-jual Horus baik to semua Dan ingat Jangan ada kata lelah Dalam setiap pekerjaan apapun Mari tetap semangat Sampai jumpa sahabat Pak Udah semuanya Daaah inta tumpang apapun